Pak Ito menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dalam Nofum, salah satunya yang menyatakan bahwa statement dari Kapolri yang menyatakan kepolisian itu tidak menggunakan sistem scientific crime investigation, Pak Ito. Pak Ito mbak, saya perlu luruskan. Mungkin ini menurut saya, keterangan Dede ini kan tentunya harus dibuji terlebih dahulu melalui laporan, tidak lanjut laporan dari pihak Rudiana. Karena di sana kan disebutkan bahwa Rudiana memerekayasa. Sehingga di sana ada unsur pidana fitnah, pencemaran nambah baik, atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik yang saat ini sedang akan berlangsung. Jadi tidak begitu saja nilai daripada pencabutan ini menurut saya. Kemudian yang kedua, pernyataan Bapak Kapolri, tentunya kita harus mencermati juga bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak penyidik saat itu adalah melakukan otopsi ya. Otopsi itu kan menurut saya adalah bagian daripada scientific crime investigation. Dan ini sudah ditidaklanjuti dengan melibatkan kompornas, kemudian melibatkan bares krim, juga itwasum, kemudian melibatkan propam, dan laporannya sudah disampaikan kepada Bapak Kapolri. Tentunya laporan itu menentukan kebijakan Bapak Kapolri lebih lanjut bagaimana untuk menyengkapi kasus dedek. Jadi saya kira apa yang disampaikan melalui media itu sudah ditidaklanjuti dan hasilnya sudah disampaikan kepada Bapak Kapolri. Itu saya kebetulan tahu betul ya Mbak Ya, dan saya juga menanyakan dulu kepada anggota yang melakukan eksaminasi. Saya kira itu yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Pak Ito, biasanya apa saja yang dipersiapkan oleh pihak kepolisian kalau kasusnya seperti saat ini? Karena kan kalau memang sampai PK-nya ini dikabulkan, ini sangat mencoreng institusi Polri pastinya. Saya kira kan PK tadi sudah disampaikan bahwa PK itu kan adalah menguji keputusan hakim, Mbak. Memang aslinya dari kepolisian. Kita lihat sekarang kasus di Surabaya yang pembunuhan di mana para terdakwanya dibebaskan. Ini kasus yang masih viral saat ini. Kan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian itu sudah dianggap cukup dan sudah diterima oleh JPU. Tapi kan pengadilan membebaskan. Jadi menurut saya juga apakah mungkin ya yang dilakukan oleh penyidik yang hanya mengumpulkan bukti, kemudian mengumpulkan keterangan, kemudian menyampaikan ke JPU ini dalam bentuk rekayasa sampai diamini di pengadilan tingkat 1, kemudian pengadilan negeri, kemudian kasasi, bahkan gerasi oleh Bapak Presiden ya. Saya juga silakan saja kalau untuk ini kan menilai. Tapi tugas daripada penyidik sudah selesai, Mbak. Ya, kalaupun nanti ada kelemahan-kelemahan yang diambil daripada proses penyidikan yang dijadikan sebagai nofum, ya itu silakan saja nanti hakim yang akan menguji. Karena yang diuji oleh hakim kan adalah jaksa. Jaksa menerima, jaksa memberikan penuntutan, dan kemudian diputuskan oleh hakim. Jadi kembali bukan mencoreng nama kepolisian, Mbak ya. Saya kira contohnya yang dilakukan di Surabaya kita sudah optimal. Tapi hakim memutuskan bahwa mereka terdakwa itu dibebaskan. Apakah ini juga mencoreng, kan? Saya kira kan tidak juga ya. Karena yang dilakukan oleh kita hanya membuat terang satu perkara, mengumpulkan alat-alat bukti, menyerahkan. Kalau memang jaksa merasa tidak cukup, saya kira tidak mungkin akan bisa diterima berkas itu. Demikian, Mbak. Baik. Pak Kudi, apa yang terjadi, dampak apa secara hukum apabila PK ini diterima oleh MA ataupun ditolak oleh MA? Kalau diterima PK-nya Sakatatal, tentu ini akan berdampak kepada perkara tujuh orang yang terpidana ini. Ya, bisa digunakan untuk mengajukan PK lagi. Ya, bahwa ada sesuatu peradilan apa yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan. Saya kira itu dampaknya gitu. Kalau misalnya ditolak ya, tentunya apa namanya, situasinya seperti sekarang. Artinya Sakatatal tetap tidak dapat rehabilitasi, yang lain tetap melaksanakan sisa, melaksanakan hukumannya. Saya kira dampaknya itu ya. Tapi kalau saya lihat dari argumentasi, argumentasi dalam memori PK kemarin, saya kira itu baik ya. Kita tunggu aja nanti kontra argumentasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori kasasi. Tapi menurut pandangan saya dari urayan-urayan mengenai kekhilafan hakim dalam menerapkan itu, saya kira bisa masuk akal, saya kira mempunyai kans yang besar bahwa PK-nya Sakatatal itu akan dikabulkan bukan hanya kena nofum. Nofum ini mungkin hanya sebagai syarat. Tetapi yang lebih penting saya kira bahwa hakim tingkat pertama itu kurang memberikan pertimbangan. Pertimbangan dalam menguraikan unsur-unsur maupun motif di dalam tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Ya kan mestinya, pembunuhan berencana itu mestinya dia itu harus ada motifnya. Karena dia bukan pembunuhan yang seketika. Dia tentu harus ada alasan. Alasan apa dan dan penyertaannya dari masing-masing pihak itu kurang dielaborasi oleh ini. Terus kemudian juga khusus dalam peradilannya Sakatatal itu ada proses yang sangat penting di dalam peradilan anak. Yaitu proses diversi. Proses itu restoratif justice. Itu yang harus dipenuhi proses itu. Dan satu hal lagi yang tidak dipenuhi itu bahwa Sakatatal tidak didampingi bapas dalam waktu penyelidikan. Baik, saya terakhir ke Butitin persiapannya untuk sidang esok seperti apa? Tingkat saja Ibu. Ya kalau persiapan sih karena memang ini jawaban dari Ternohon tapi juga kita tidak kemungkinan mempersiapkan saksi-saksi yang memang apabila misalnya kita bertahan pada memori yang terdahulu berarti kan kita sudah harus segera menyiapkan pakti-saksi. Jadi supaya saya kan kita efisiensi waktu supaya memang walaupun misalnya Majelis Saki memberikan pertemuan sidang berarti seminggu dua kali kalau melihat jadwalnya tetapi tetap saja kan kita juga ingin secara ternyata secara lebih ini Sakatatal memperoleh keadilan kalau pengadilan negeri Kiribong kan kelihatannya memberikan waktu itu sidang seminggu dua kali Rabu dan Jumat kemungkinan kan seperti itu kita juga karena saksi-saksi juga kita komunikasikan ada yang mereka juga siap hadir kita juga mungkin memiliki saksi lain yang saya tidak bisa menyebutkan karena ada saksi-saksi lain juga yang belum bisa kita eksposit baik saya ke Pak Ito Pak Ito kalau dari PK sendiri kan untuk menguji dari keputusan hakim artinya apa yang harus dilakukan dari pihak kepolisian untuk menjawab nofum-nofum yang sudah dihadirkan dari kuasa hukum Sakatatal ini bukan bukti-bukti ya Mbak ya secara cermat dan objektif tapi kalau memang nanti keputusannya daripada hakim PK ini mengatakan mengabulkan tentunya ini pun juga pasti akan menjadi satu kajian internal bagi kepolisian mengapa ini bisa sampai tidak memenuhi unsur ataupun dikabulkannya PK tersebut tapi menurut saya tadi saya sampaikan bahwa tugas penyidik sudah selesai manakala berkas itu diterima oleh jaksa dan tentunya jaksa disini akan memberikan argumentasi apakah bukti-bukti ataupun keterangan saksi yang telah diberikan oleh kepolisian itu memang betul layak untuk diberikan tuntutan hukuman semenhidupan yang menuntutkan jaksa Mbak yang memutuskan hakim tentunya kan pihak kepolisian tidak mungkin memaksakan seseorang bersalah dan tidak mungkin juga memaksakan seseorang harus dihukum berat jadi dalam hal ini tadi saya sampaikan pernyataan Dede ini akan diuji melalui laporan Rudiana yang mengatakan bahwa tidak ada rekayasa kalau memang nanti pernyataan Dede ini dinyatakan memang betul ada rekayasa tentunya menurut saya ini adalah merupakan nofum yang sangat kuat tapi kalau tidak tentunya ini akan menjadi pertimbangan daripada hakim apakah pernyataan itu memang dibuat karena di framing atau tidak kan bisa saja karena kasusnya kan sudah 8 tahun yang lalu dan saat ini sedang viral tentunya kita harus melihat bahwa kebenaran dan keadilan itu tidak cukup kalau misalnya itu diperoleh melalui satu framing ataupun melalui satu yang dikondisikan demikian Mbak baik terima kasih banyak Pak Ito Bu Titin dan juga Pak Kudri kita lihat besok akan seperti apa jalannya sidang PK dari Saka Tatal karena juga tadi Pak Gudri menyampaikan bahwa hasil putusan dari sidang PK ini juga akan mempengaruhi dari terpidana lainnya dan juga kalau melihat nantinya apakah setelah putusan sidang PK Saka Tatal juga akan dilanjutkan oleh terpidana lainnya dan apakah ini juga mampu nantinya mengungkapkan kasus kematian Fina dan juga Eki di tahun 2016 terima kasih Pak Kudri Pak Ito terima kasih Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Umir So sudah kebersamaan kita di program Apa Kabar Indonesia Pagi mewakili kru yang bertukas saya Syira Safira saya Kamara Teguh Suma pamit terima kasih dan sampai jumpa